Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Celtin Dusal Sabila, Siti Mariam, dan Ulvia. Melalui video ini, kami akan menjelaskan tentang Corona Viride. Selamat mendengarkan! Pada video kali ini, kita akan membahas mulai dari apa itu Corona Viride, klasifikasi dan struktur proteinnya, kemudian jenis-jenis virus dari family Corona Viride, dan penyebarannya, kemudian kita juga akan membahas tentang gejala, pencegahan, dan pengobatan dari virus tersebut. Corona Viride Nama Corona Viride ini berasal dari bahasa latin, yaitu Corona, yang memiliki arti mahkota, yang mengacu pada tampilan partikel virus atau virion yang mengingatkan pada mahkota. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar di samping, partikel virus tersebut terlihat seperti ujung-ujung mahkota. Oleh karena itu, diberi nama Corona, yang berarti mahkota. Kemudian, klasifikasi dari family Corona Viride ini yaitu, Kingdomnya, Ortonavire, Filmnya, Pisuviricota, Kelasnya, Pisunivirisetes, Ordonya, Nidovirales, Subordonya, Cornidovirine, Kemudian family-nya, Coronaviride. Selanjutnya, kita akan bahas tentang karakteristik umum dari Coronaviride. Yang pertama, genom virus ini memiliki panjang 26-32 kilobes. Yang kedua, nukleokapsid atau kulit protein dari virus ini berbentuk heliksimetris. Yang ketiga, virion atau partikel virus berselubung yang berbentuk pleomorfik atau spheris dengan diameter 70-160 nanometer. Yang keempat, mengandung genom single-stranded atau untai tunggal RNA yang positif dan tidak bersegmen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur protein utama pada Coronaviride. Yang pertama itu ada protein N atau nukleokapsid, yang merupakan kulit protein dari virus ini. Dapat dilihat bentuknya pada gambar yang saya tunjuk. Itu merupakan bentuk nukleokapsid dari virus Coronaviride ini. Kemudian ada glikoprotein M atau membran, yang berwarna kebiruan. Lalu ada protein E atau selubung virus, yang merupakan lapisan terluar dari virus ini. Kemudian ada glikoprotein spike S atau spike, yang berbentuk seperti mahkota. Selanjutnya, mengenai jenis Coronaviride. Ada setidaknya tiga jenis Coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, Cyber Acute Transpiratory Syndrome atau SARS, dan novel coronavirus. Coronaviride, baik SARS, MERS, ataupun COVID-19 ini, pada dasarnya adalah virus zoonotik, yang artinya, dalam kondisi normal terdapat pada hewan. Dengan kemampuannya bermutasi atau merubah komposisi DNA dan sifatnya, pada akhirnya dapat menginfeksi sel-sel pada manusia. Penyebaran Virus Coronaviride ini menyebar melalui droplet atau cairan dari mulut dan hidung saat berbicara, batuk, ataupun bersin, dan masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, ataupun mulut. Nah, bagaimana Virus Corona masuk ke dalam sel tubuh manusia? Protein pada mahkota dinding sel atau spike protein bisa berikatan dengan reseptor dinding sel manusia. Ikatan protein dan reseptor ini akan membuka jalan masuk virus untuk menginvasi. Di dalam sel manusia, Virus Corona akan mereplikasi, bereplikasi, dan memperbanyak diri. Setelah jumlahnya bertambah, virus ini akan keluar dari sel dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Gejala yang ditimbulkan itu berupa Gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Nafsu makan berkurang, berkurangnya sensasi penciuman dan perasa, dan juga diare. Menjaga tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan carian berbasis alkohol. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Untuk pengobatan, umumnya sangat bersifat suportif. Antara lain, memberikan oksigenisasi pada pasien yang hipoksia atau kekurangan oksigen, infus cairan dan makanan jika dehidrasi atau tidak bisa makan peroral. Kemudian, vitamin dosis tinggi untuk menguatkan kekebalan tubuh, terapi antivirus, dan antibiotika untuk mengatasi infeksi sekunder dari bakteri lain. Nah teman-teman, itulah dia penjelasan tentang Corona Viride. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.